Relaksasi pajak pembelian atas barang mewah atau PPNBM hingga 0% menyita perhatian warga kampung miliarder di Tuban, Jawa Timur. Meski belum berlaku, tidak menyurutkan warga untuk berbondong-bondong membeli mobil di atas 300 juta rupiah. Usai pemerintah memastikan akan memberikan diskon atas pajak penjualan atas barang mewah untuk kendaraan bermotor, khususnya mobil di bawah 1.500 cc disebutkan staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo akan mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Terlebih, kebijakan ini diampil Usai melakukan kajian sejak Oktober mendatang dan diyakini tepat sasaran. Terlebih hal ini mampu mendorong para industri otomotif lebih kuat lantaran sektor otomotif berkontribusi terhadap PDB sebanyak 700 triliun dengan sarapan tenaga kerja mencapai 1,5 juta rupiah. Dan akan diterapkan mulai bulan Maret selama 10 bulan ke depan. Desain dari kebijakan ini adalah relaksasi PPNBM. Untuk 3 bulan pertama itu akan mendapatkan diskon 100 persen, 3 bulan kedua mendapatkan diskon 50 persen, dan 3 bulan terakhir itu mendapatkan diskon 25 persen. Tujuan dari insentif ini adalah dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat. Insentif untuk mobil baru menjangkau tipe mobil, low MPV, low SUV, dan mobil sedang. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendukung adanya pengembangan lebih masif wilayah Jawa Barat dengan mendorong 5 usulan pengembangan wilayah Jawa Barat. Pertama, pengembangan jalur tengah selatan dari Sukabumi melewati Ciwidei, Pengalengan, Bandung, Cikajang, Garut, hingga Kertarahayu, Pengandaran sejauh 321 ribu kilometer yang akan memakan biaya sebesar 2,6 triliun rupiah. Kedua, usulan program pengembangan wilayah metropolitan Revana, Cirebon, Patimban, Kertajati seluas 43 ribu hektare lebih. Ketiga adalah pengembangan wilayah Cekungan, Bandung, yang diantaranya akan dilaksanakan pemulihan Das Citarum, penyediaan air bersih, pengembangan wilayah metropolitan Bandung Raya, reaktivasi jalur kereta apiran Cahekek, Jatinangor, Kertajati, dan penyediaan Bandung Raya Bus Rapid Transport. Dan yang keempat adalah pengembangan wilayah Bodetabek, Puncak Cianjur, dan Karawang, Purwakarta. Ini sudah dibuat, yaitu pemulihan Das Citarum seluas 682 ribu hektare, meliputi 13 kabupaten dan 1.454 desa. Skam kertas sari meliputi Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, penanganan sampah, tuntas di kawasan, dan sistem angkutan umum masal perkotaan. Dan Bandung Raya, reaktivasi jalur kereta apiran Cahekek, Tanjung Sari, Kertajati, dan Bandung Raya Bus Rapid Test. Ini anggaran diperlukan adalah 19 triliun. Kelima, percepatan pembangunan infrastruktur kawasan Bogor, meliputi pembangunan perbaikan pelayanan penunjang, serta transportasi masal wilayah Kota Bogor. Pengembangan di wilayah Jawa Barat ini diharapkan dapat merata untuk memajukan pertumbuhan ekonomi nasional. Permasalahan sampah plastik di Indonesia menjadi polemik tak berkesudahan, baik di kawasan perkotaan hingga kawasan wisata. Siapa yang menyangka, di balik keindahan wisata Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, menyimpan problematika sampah. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Manggarai Barat mencatat, jumlah sampah plastik yang dikumpulkan, mulai dari perairan Labuan Bajo hingga kawasan Taman Nasional Komodo, perharinya mencapai 5 hingga 10 ton. Saat ini, Indonesia tengah menuju penerapan ekonomi sirkular dengan mendorong gerakan daur ulang sampah plastik, berkelanjutan, dan pengadaan barang ramah lingkungan. Pemerintah menargetkan untuk bisa mengurangi 30% sampah plastik, serta menangani 70% sampah lain melalui gerakan 3R, yakni Reduce, Resue, dan Recycle. Apakah prinsip-prinsip ekonomi sirkular dapat mengatasi polemik sampah plastik di Indonesia? Terima kasih. Komodo yang menghadang truk di Pulau Rinca. Kedua, destinasi wisata ini menjadi destinasi wisata premium. Tapi siapa yang menyangka Komodo dan Labuan Bajo memiliki bertumpuk masalah kaitannya dengan sampah? Bersama saya juga tentunya sudah hadir Prof Renat Kasali, yang saat ini akan menemani saya untuk mengupas bagaimana sampah bisa menjadi rupiah. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Vita. Ya, kalau Prof tadi melihat di layar ada sebuah kawasan yang sangat indah, Labuan Bajo. Sampah menjadi salah satu masalah baru di sana dan ini menjadi concern kita. Ngeri ya, kalau melihat seperti itu ngeri saya. Karena barangkali cara kita selama ini yang salah. Cara kita yang salah itu adalah bahwa dalam setiap sistem produksi selalu ada sampah yang kita buang. Padahal sampah itu barangkali bisa kita recycle, itu satu. Yang kedua, seringkali juga ledakan penduduk tambah banyak. Ledakan penduduk tambah banyak ini sampahnya juga banyak. Yang ketiga, alam. Lombang, bawa dari laut kemana. Yang keempat, pariwisata juga buang sampahnya kadang-kadang sebarang. Baik, sepertinya sudah ada narasumber juga yang hadir di studio. Ada Arifin. Selamat malam, Arifin. Apa kabar? Dia selain aktor juga pencinta alam, WWF Barrier. Berarti sangat concern terhadap alam. Dan saya tahu bahwa Anda juga duta dugong. Berarti pentingnya kebersihan laut ataupun alam itu menjadi satu concern di Arifin sendiri. Nah, oke. Melihat dari fenomena sampah plastik. Yang ini tidak hanya di Labuan Bajo. Mungkin ini salah satu contoh. Gimana kacamata dari Arifin sendiri? Kalau saya sih lihatnya sebenarnya dari dulu sudah ada beberapa program yang sudah berjalan cukup baik ya. Jadi misalnya kalau sekarang kan kalau kita ada galon air, itu kan biasanya kita ada sistem darulang. Bukan sistem darulang, tapi isi ulang. Kalau misalnya gas, juga ada sistem isi ulang. Cuman sayangnya kalau minuman-minuman yang lain, mau itu soft drink, mau itu juice, atau apapun itu, sekarang semuanya dalam botol plastik. Kalau dulu kan kadang-kadang ya kita masih ingat lah, kita beli satu krat minuman apapun itu, dalam beling, kita minum, abis itu kita balikin lagi, terus abis itu isi ulang, dapat baru lagi. Oke, Arifin sendiri apakah masih menggunakan plastik? Atau yang paling tepatnya, masih menggunakan atau mengurangi penggunaan? Gini, kalau tadi kan sempat ngomong tiga R ya. Reduce, reuse, recycle. Sebenarnya ada satu lagi namanya refuse. Jadi ada empat R sebenarnya. Kalau benar-benar tidak menggunakan plastik, zaman sekarang itu nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Tapi mengurangi, mungkin. Mengurangi, mungkin. Dan itu Anda lakukan di kehidupan sehari-hari? Kalau untuk refuse, ya, jadi misalnya sesimpel menggunakan tumbler, itu salah satu jenis refuse ya. Dimana kalau misalnya kita kemana, ya kita minta diisi tumblernya aja. Atau misalnya, kalau sekarang memang sudah sesuai peraturan DKI Jakarta, tapi misalnya belanja, kita menggunakan kantong kita sendiri. Selain itu, sebenarnya reduce, kita mengurangi semua penggunaan kita. Dan salah satunya juga recycle ya. Kalau recycle itu memang, saya dengan teman-teman dari LSM, namanya Going Green in Jakarta. Bekerja sama juga dengan program namanya Bank Sampah. Kita dari Desember 2018 sampai sekarang, dengan 165 kepala keluarga, kita berhasil mengurangi sampah sebanyak kurang lebih 7 ton. Dimana kita daur ulang sampah-sampah itu. Itu di sekitar Jabodetabek? Itu di sekitar Jabodetabek. Itu memang program dari pemerintah, namanya Bank Sampah. Itu ada banyak di mana-mana. Di mana juga sampahnya pun dihargai. Senilai kurang lebih berapa ya? Kurang lebih seribu rupiah per kilogram. Jadi ada insentif bagi warga untuk menyerahkan, dan kemudian ada transaksi. Oke. Berarti berhenti di situ, berarti kalau dimungkinkan ini memang ada bisnis di dalamnya. Tetapi kalau dilihat dari tadi, fenomena di Labuan Bajo yang kaitannya dengan sampah yang cukup menumpuk, Arifin melihatnya seperti apa? Apakah memang ada yang salah dalam pemberlakuan sampah di sana? Atau memang ini sedang diusahakan oleh pemerintah di seluruh kawasan? Gini, masalah besarnya di Indonesia adalah bahwa kita reaktif, kita tidak preventif, kita tidak proaktif. Dan kalau misalnya untuk Labuan Bajo, kita memang memikirkan wisata, dan ingin meningkatkan ekonomi lokal di situ, yang sangat bagus. Saya sangat dukung itu. Cuma masalahnya sampah tidak dipikirkan. Jadi maksudnya bukan cuma sampah yang dihasilkan di Labuan Bajo sendiri, tapi juga karena ini daerah wisata, kan wisatawan juga pasti akan membawa barang mereka, barang mereka, makanan mereka, minuman mereka, apapun itu, tanpa ada peraturan bahwa apapun yang dibawa harus dikembalikan lagi. Jadi dibiarkan saja di situ. Masalahnya, saya kurang paham ya, tapi setahu saya biasanya kalau di daerah-daerah di luar Jawa, itu sistem penanganan sampah itu masih sangat-sangat amat kurang. Oke, berhenti di situ. Prof, kita sapa dulu narasumber yang sudah bergabung melalui dari. Baik, Ica Marta, selamat malam. Koordinator Indonesia WS Platform, apa kabar? Sepertinya sangat nyaman sekali di sana. Ya, sepi sekarang di sini, Mbak. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mas Arifin. Baik, saya ada data, Ica ditahan dulu, ada grafis yang ingin saya sampaikan, terkait dengan Kabupaten Manggarai Barat, NTT, jenis sampah terbanyak adalah sampah non-organik. Dan juga mayoritas tidak terdaur ulang. Nah, ini dia jenis sampahnya. Ada 32.594 ton untuk plastik dan non-organik, 48.891 ton. Wow. Besar sekali. Besar sekali. Dan ini bukan hanya di Labuan Baju menurut saya ya. Dan ini bisa membuat punah hewan-hewan langka dunia ini. Karena bisa mengkonsumsi sampah. Oke. Ica, bisa cerita tidak apa yang sudah Anda lakukan sebenarnya di Labuan Baju kaitannya dengan literasi. Kalau untuk literasi, Indonesia Waste Platform sudah melakukan banyak sekali hal sebenarnya ya. Kita di FB Forum kita sendiri itu ada lebih dari 5.000 stakeholder yang sharing, saling bertukar informasi, saling berkolaborasi di situ. Kalau di Labuan Baju sendiri, sejak tahun 2015, kita sudah melakukan teacher training misalnya untuk guru-guru di seluruh Flores waktu itu di Kabupaten Suka dan di Manggarai Barat sendiri di dua kecamatan. Itu lebih dari 70 sekolah. Terus kemudian di sekolah-sekolah tahun 2019 juga untuk mendukung gerakan Grey Juice tadi, kita memprovide 15 sekolah dengan refiling station. Karena masalahnya di Indonesia Timur kan, cost untuk beli air khususnya Labuan Baju itu kan tinggi sekali. Nah kemudian hal itu menjadi concern kita, sehingga kita kemudian memprovide tempat penyaringan air. Jadi airnya nggak perlu beli, air apapun bisa langsung anak-anak sekolah bisa langsung isi ulang tumbler mereka di sekolah. Terus selain itu juga kita mempromosikan sinergi antar stakeholder. Jadi kita bekerja sama dengan private sector, NGO. Jadi kerja IWP sebenarnya adalah kerja untuk SDG 17 ya, mempromosikan kolaborasi. Karena permasalahan sampah selama ini kan lebih banyak tidak optimal itu karena orang kerja sendiri-sendiri. Belum lagi seperti yang tadi kata Mas Arifin. Kondisi Indonesia Timur, Labuan Baju yang jauh dari tempat-tempat recycling center di Surabaya, yang mana kosnya 40 persen kemudian lebih tinggi daripada di Indonesia Barat untuk private-lingnya. Oke, Ica. Itu dihambatkan khusus. Ica berarti bisa dikatakan bahwa proses atau gerakan ekonomi sekuler ini justru sudah bergerak di sana ya, dibandingkan dengan kota-kota besar yang tadi juga sempat disinggung oleh Arifin. Solid Base Management berbasis komunitas yang business base itu sudah dimulai dari 2013. Jadi karena ada hambatan dulu adalah proses transporting dari lokasi-lokasi sampah ke landfill itu terhambat karena kurangnya supporting system dari pemerintah. Kami berinisiatif untuk membuat itu sebagai opportunity livelihood. Jadi saya meng-encourage ada beberapa anak muda yang sekarang juga masih kerja untuk membantu proses transporting dari sumber-sumber sampah, dari hotel, dari restoran. Kemudian kita sistemnya waktu itu mulai dengan jual-beli cash ke kapal-kapal yang kembali ke Surabaya. Karena kalau sistem bank sampah tidak terlalu bisa jalan di sini, Mbak. Karena kan semakin kecil awareness orang tentang circular economy, mereka maunya melihat direct impact. Jadi kita jual sampah itu langsung terima duit. Kalau pendekatannya bank, taruh sampah sekarang diterima uangnya 5 bulan lagi, ya tidak terlalu membuahkan hasil setelah kita coba. Karena IWP sudah lebih dari 10 tahun ya kerja untuk sampah ini. Oke, Icah, apa yang diharapkan dari Anda terkait dengan campur tangan dari pemerintah ke depannya? Well, I'm not really against that. Cuma maksudnya, kalau Mbak lihat juga di dalam hitungan-hitungan dari PU, dari KLHK, di semua hitungan, orang itu tidak menghitung bahwa turis itu menciptakan 2,5 kali lipat lebih banyak sampah daripada citizen. Kita sendiri pun kalau pergi piknik, itu kita pasti membawa lebih banyak makanan daripada kalau di rumah, jajah dan lain-lain. Oke, Ariefi tadi... Jangan semua hitungan, itu tidak ada hitungan, jumlah wisatawan itu menghasilkan menggenerate berapa banyak sampah. Jadi sehingga kemudian pada saat teradvokasi anggaran, pada saat wisatawannya tidak dihitung, Bali pun sendiri tidak menghitung jumlah wisatawannya menghasilkan 2,5 kali lipat daripada citizen. Sehingga kemudian approach yang dilakukan, strateginya juga tidak terlalu benar jadinya. Oke, terima kasih Ica. Baik, Ariefi tadi kan disinggung juga bahwa keterlibatan pemerintah, perhitungan yang real, ya seperti tadi yang Anda singgung bahwa wisatawan itu pasti akan membawa sampah. Nah, literasi itu berarti tidak hanya untuk tempat wisata yang dikunjungi, tetapi yang berkunjung pun diperlukan. Iya, karena gini, kalau kita kan pasti kita merasa sebagai pembayar pajak, ya apapun masalah yang kita hadapi, itu masalah pemerintah. Tapi kenyatanya bukan begitu. Ya maksudnya, apapun masalah yang kita hadapi, sebagai satu bangsa, sebagai satu negara, ya itu tanggung jawab kita semua. Kita mesti punya komitmen bersama. Yes, betul. Thank you Ica, atas waktunya. Salam buat teman-teman di Labuan Bajo. Enjoy Labuan Bajo. Ya, Prof. Ya. Kalau Anda melihat dari beberapa sektor, ya ini salah satunya sektor pariwisata, yang ada dampaknya dari sampah begitu ya. Berarti semua literasi itu sangat dipentingkan. Kalau menurut Prof. Renat, keberhasilan literasi kaitannya dengan sampah, apakah memang belum terlihat nyata di Indonesia? Saya kira memang kita belum memasukkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Vita masih ingat, dulu waktu kita masih kecil, kalau kita ke daerah puncak, ke gunung, airnya bening semua. Sekarang kalau kita lihat itu, di bukit air terjun itu sampah, plastik banyak sekali begitu ya. Itu menandakan bahwa memang kehidupan itu telah berubah. Kehidupan berubah, literasinya tidak dipahami, kemudian sistem produksi kita juga tidak mendukung ke arah ke sana. Nah, sebetulnya undang-undangnya sudah ada, undang-undang pengolahan sampah. Sampah harus diolah, tidak boleh buang sampah sembarangan, hukuman dan sebagainya. Tapi enforcementnya kita kurang. Jadi selain literasi, saya kira enforcement. Tapi pendidikan itu penting, karena pendidikan merubah watak suatu bangsa. Oke, kita break terlebih dahulu. Pastikan Anda tetap di program The Indonesia Economic Club. Terima kasih telah menonton!